Pertempuran Al-Babed Terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 1116 selama invasi tentara salib ketiga ke Mesir. Raja Al-Marik I dari Yerusalem dan tentara dinasti Zengit dibawa komandan militer Sirku keduanya berharap untuk mengambil kendali Mesir dari dinasti Fatimiyah. Salahuddin menjabat sebagai perwira tertinggi dalam pertempuran tersebut. Hasilnya adalah hasil imbang taktis antara pasukan. Namun tentara salib gagal mendapatkan akses ke Mesir. Latar Belakang Sepeninggal Zengi, putranya Nureddin berkuasa di Aliflo. Pada tahun 1154, ia menguasai Damascus ketika tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kota tersebut. Ia menjadi pemimpin dari negara bagian Seljuk pertama sejak tahun 1090-an yang menyatukan Suriah Utara dan Selatan. Wazir Sawar mempunyai kekuasaan penuh atas dinasti Fatimiyah dan merupakan penasehat dinasti. Sawar membutuhkan dukungan para jenderal Nureddin untuk mendapatkan kendali. Kemudian, Sawar meminta bantuan Sirku, yaitu adalah komandan militer dari Nureddin. Setelah Sawar mengetahui harga Sirku untuk memperjuangkan lebih tinggi daripada yang bersedia dia bayarkan, Sawar kemudian beralih ke Raja Yerusalem, yaitu Al-Marik. Sirku hampir siap untuk membangun wilayahnya sendiri di Mesir ketika Raja Al-Marik I menyerbu. Setelah beberapa bulan berkampanye, Sirku terpaksa mundur. Sirku mempunyai kemampuan berpolitik dan bercita-cita menjadi tangan kanan Nureddin. Sirku bertempur dalam pertempuran Inak pada tahun 1149. Dia telah membunuh Raymond dari Antioquia dalam pertempuran satu lawan satu dengannya. Setelah pertempuran itu, dia mendapatkan reputasinya atas perhatian terhadap detail dan keunggulannya dalam taktik. Ketika Nureddin merebut Damaskus pada tahun 1154, dia mengirim Sirku ke hadapan para duta besar untuk merundingkan perseratan garis perbatasan antara Damaskus dan Aleppo. Al-Marik I adalah Raja Yerusalem dan memegang kekuasaan dari tahun 1163 sampai dengan 1174. Al-Marik pernah menjadi sekutu dan pelindung dari pemerintahan Fatimia. Pada tahun 1116, Al-Marik ingin menghancurkan tentara Zengit yang dikirim oleh Nureddin dari Suriah. Al-Marik bergantung pada pemerintahan militernya untuk invasi ke Mesir. Obsesi Al-Marik adalah mengambil alu Mesir. Setelah terlebih dahulu mencoba berteman dengan Bang Saksir. Kemudian ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Salahuddin setelah Salahuddin mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan pada tahun 1171. Pejuang penting dalam pertempuran Al-Babed ini adalah Salahuddin. Salahuddin masuk tentara pada usia 14 tahun. Pada usia 18 tahun, ia dipromosikan menjadi perwira pribadi Nureddin. Pada awalnya, Salahuddin enggan pergi bersama pamannya Sirku untuk mengambil alih Mesir. Salahuddin hanya menyetujuinya karena Sirku adalah keluarganya. Dia membawa ribuan tentara, pengawalnya, dan 200 ribu keping emas ke Mesir untuk mengambil alih negara. Karena Al-Marik adalah sekutu dan pelindung pemerintahan Fatimiyah, pada waktu itu, dia ikut berperang dalam pertempuran Al-Babed adalah demi kepentingannya juga. Dia menginvasi Mesir beberapa kali selama masa pemerintahannya. Kampanye-kampanye ini tidak terlalu berhasil, karena selalu menemui kebutuhan yang berujung pada kegagalan. Nureddin mengatur strategi pertempuran di pihak muslim. Nureddin adalah pemimpin muslim yang menyatukan Suriah. Kemudian pasukan dipimpin oleh Sirku. Karena kedua belah pihak ingin menguasai Mesir, siapapun yang memenangkan pertempuran ini akan mencapai tujuan tersebut. Persaingan inilah yang menyebabkan pertempuran Al-Babed yang terjadi pada tahun 1167. Pertempuran Raja Al-Marik hanya memerintahkan pasukannya untuk mengusir Sirku dan kaum muslim keluar dari Mesir pada awal pertempuran. Al-Marik mengejar pasukan Sirku ke lembah Sungai Nil dan menyeberani sungai menuju Giza. Pengejaran hampir berhasil. Namun kaum muslim berbalik untuk melawan Al-Marik di mana lahan pertanian berakhir dan gurun dimulai. Lereng yang curang dan pasir yang lembut mengurangi efektivitas tentara latin. Pasukan Raja Amal Riksatu melemah karena ia hanya membawa segelintir orang untuk mengejar Sirku. Ia memerintahkan 374 penunggang kuda Frank bersenjata bersama dengan pemanah berkuda yang dikenal sebagai Turkopolis. Para kesatria juga memihak Amal Riksatu untuk mengejar pasukan Sirku. Sirku datang dengan rencana untuk menarik kaum Frank bersama Amal Riks menjauh dari medan perang. Namun rencana Sirku ini adalah agar pasukan kaveleri latin tidak menemukan sasaran yang layak. Sirku berharap dia mengurangi panahnya pertarungan. Dia ingin kaum Frank berpikir bahwa semua orang terbaiknya ada di tanah-tanah sekelilingnya. Di antara mereka yang berada di garis tengah adalah Salahuddin, keponakan Sirku. Salahuddin di bawah perintah Sirku harus mundur setelah kaum Frank mendekat. Amal Riks terboda masuk ke dalam rencana Sirku. Amal Riks mengirimkan serangan utamanya ke arah pusat pasukan Sirku. Salahuddin kemudian menarik Amal Riks dan kaum Frank menjauh dari medan perang. Pertarungan pun pecah menjadi beberapa pertempuran kecil. Kemudian beberapa pertempuran kecil dimenangkan oleh kaum Frank namun yang lainnya dimenangkan oleh tentara Turki. Ketika Amal Riks kembali dan mengejar Salahuddin, dia mengumpulkan pasukannya. Amal Riks menusun pasukannya dan bergaris lurus melewati garis musuh, melawan semua musuh-musuh di sepanjang jalan. Amal Riks kemudian keluar dari medan perang bersama pasukannya. Tidak ada pihak yang tersisa dengan kemenangan, kampreng, kehilangan seratus kesatria, dan gagal menghancurkan pasukan Sirku. Hal ini juga menghilangkan peluang Raja Amal Riks untuk menjadi penguasa Mesir.